Intro Gelora Bung Karno Gelora Bung Karno, saksi bisu pertarungan gladiator dengan singa. Kami membawa Anda dalam sebuah perjalanan melintasi waktu, ke dalam sebuah masa yang penuh misteri dan keganasan. Saat itulah, di stadion utama Gelora Bung Karno, pertarungan epik antara manusia dan singa pernah terjadi. Ya, Anda tidak salah dengar, pertarungan gladiator manusia versus singa pernah digelar di stadion JBK pada tahun 1992. Ini adalah salah satu dari sekian banyak atraksi yang diselenggarakan dalam rangka Asian Games Heavy yang diikuti oleh setiap negara di Asia. Pertarungan gladiator ini merupakan rekaulang dari tradisi Roma Wikuno yang populer di zaman Kekaisaran. Para gladiator adalah budak, taunan perang, atau kriminal yang dipaksa bertarung di arena untuk menghibur rakyat dan kaisar. Mereka harus menghadapi lawan-lawan yang beragam, mulai dari manusia lain hingga binatang buah seperti singa, harimau, atau beruang. Sang gladiator disebut bernama Bandot Lahardo, seorang pegulat dan pemain sirkus yang sudah berpengalaman. Di dalam kandang, Bandot Lahardo yang bertelanjang dada saling berhadapan dengan seekor singa. Pertandingan yang diadakan di stadion utama JBK tersebut disaksikan sekitar 100 ribu penonton. Panitia sempat menyiapkan harimau, tetapi terpaksa ditembak mati. Pasalnya, saat itu, harimau nekat menerobos ke rangkeng. Bahkan sebelum hari pertarungan tiba, kemudian, si harimau digantikan oleh singa. Peristiwa Bandot pada masa itu sama dengan tradisi rampogan di Surakarta yang digelar di Alun-Alun Utara Keraton. Pertunjukan yang disebut brutal itu dulunya merupakan adu banteng dan harimau. Namun, obyek pertarungan diubah menjadi manusia dan harimau. Terima kasih telah menonton!